Tengah-tengah identitas korban mutilasi yang ditemukan warga di Oku Timur 21 April lalu akhirnya terungkap. Dari data DNA-nya, polisi memastikan korban adalah Muhammad Pansor, anggota DPRD Lampung dari Partai PDI Perjuangan. Profil DNA kita korban, kita temukan Mr. Ek tadi, dengan yang menakut warga korban, ada kemiripan. Dengan kemiripan itu kita simpulkan bahwa Mr. Ek yang selama ini kita unsuri identitasnya adalah Pansor bin Abdullah Bakri. Polisi mengakui, sejak awal sudah menduga korban mutilasi itu adalah M. Pansor. Namun guna memastikan, polisi harus melakukan tes DNA. Pansor dilaporkan hilang oleh keluarganya pada 15 April lalu. Sebelum hilang, Pansor pamit untuk mengikuti rapat partai di Jakarta. Dua pekan kemudian, tepatnya 4 Mei 2016, warga Oku Timur digegerkan penemuan potongan tubuh berupa sepasang kaki, kepala, dan tulang belulang. Dugaan sementara, M. Pansor dibunuh karena masalah hutang pihutang. Dugaan lain terkait aktivitas politiknya sudah disampingkan polisi karena kecil kemungkinan. Polda Sumatera Selatan, bekerjasama dengan Polda Lampung, kini bekerjasama dalam penyelidikan dan pengembangan kasus mutilasi ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Fir Daus, MNC Media memberitakan.